Hai guys, welcome to Female Daily Network YouTube channel. Aku Ludovica Jessica dan hari ini aku ditantang sama Imani buat pake 8 produk make up. Gimana caranya? Keep on watching! Jadi buat hari ini, yang belum tau make up routine aku, aku pernah bikin video sama Imani. Aku pake kayak 2 foundation, 3 concealer, 3 highlighter, 12, dan sebagainya. Jadi sebenernya tuh hari ini, kayaknya gue tuh lebih ke arah di tantangnya tuh udah kayak mantat banget nih. Karena cuma dibolehin 8 produk. Sebenernya aku gak tau sih mau bikin look yang kayak gimana. Cuman memulai 2020 kayaknya pingin looknya tuh yang lebih effortless, dewy dumplings look gitu. Yang bercahaya, tidak terlalu banyak kayak rempong lita gitu. Jadi doain aja aku survive di challenge ini. Oke? Jangan lupa klik like-nya supaya aku survive. Jadi ini kotak make up aku. Sebenernya udah mau meledak sih ya dia disini. Cuman aku bakalan kasih liat dulu gitu produknya kali ya. Apa aja yang aku bawa apa gimana nih Kak Imani? Dibuka aja ya. Oh iya, jadi buat yang gak tau, ini adalah icon dari Tihung. Yaitu BD21 yang Tata. Ini adalah favorit aku banget, iya kan. Biar pun aku juga suka sama Kim Namjoon. Tapi aku harapnya bawa Tata dulu ya. Kok ya di rumah, kok aman. Nah jadi hari ini aku bawa produk sebenernya minimalis banget sih di kehidupan aku. Jadi yang pertama itu aku bawa foundation Dior. Ini yang Dior Backstage. Aku suka banget sama ini karena menurut aku ini foundationnya super lightweight. Tapi dia long wearing banget. Jadi aku kayaknya bakal pake ini. Yang kedua, aku bawa concealer. Ini concealernya dari Infallible Full Wear dari L'Oreal. Ini salah satu the best concealer yang menurut aku kalian bisa pake ini tanpa pake foundation. Jadi if you wanna skip the foundation process, kalian bisa langsung pake L'Oreal ini. Terus untuk bedak, aku tuh lagi suka banget sama dua bedak ini. Charlotte Tilbury udah jadi favorit aku banget sih. Tapi ini Rose Olde kemarin baru keluarin produk baru juga. Jadi aku penasaran banget. Aku gak tau sih mesti pilih yang mana. Tapi dua-duanya aku suka banget. Jadi aku bawa dulu. Nanti kita lihat ya. Terus untuk contour. Aku ada dua produk. Ini juga dua produk yang aku gak bisa lewatin banget di hidup aku ini. Too Cool for School. Ini dari Korea. Ini bagus banget soalnya dia punya tiga shade gitu. Kalau kalian bisa lihat di sini, tiga shade. Yang menurut aku bisa buat contour, bisa buat hidung juga, nose contour. Dan bisa juga buat eyeshadow gitu. Jadi kenapa aku bawa ini? Karena ini handy banget. Atau aku suka banget Hoola Bronzer. As always, the best juga ini. Kayaknya all-time favorite banget. Jadi harus punya ini. Yang kelima, kita tidak bisa melupakan alis. Ini sebenernya aku bawa dua sih. Ada eyebrow primer dan juga ada pensil alis. Dua-duanya dari Benefit. Aku gak tau sih aku bisa gak pake ini apa enggak. Tapi aku bawa dulu aja. Aku pake Persisli yang nomor 4. Ini my all-time favorite brow products duo. Pokoknya harus banget nih. Dan kalau misalnya kamu gak tau aku, aku pake... Biasanya kalau misalnya aku cinta banget sama produk alis, pasti udah gak ada tutupnya. Soalnya tutup ribet. Ya kan? Tutup terlalu ribet. Jadi kalau mau pake langsung na-na-na-na-na. Ya gitu ya. Nah, abis itu pake mascara Total Temptation. Kayaknya di video yang lalu juga aku pake ini. Sampai hari ini masih pake ini. Karena emang ini the best banget menurut aku. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Udah enam produk ya kan? Bingung banget. Aku sih sebenernya bawa dua highlighter juga. Soalnya ini dua produk lokal yang aku suka banget. Yang satu itu matte for makeup. Ini kayaknya produk baru deh. Dan menurut aku jarang banget yang ngomongin produk ini. Tapi menurut aku ini produknya bagus banget. Dia liquid highlighter gitu. Terus gampang pakenya cuma kayak di... Nah, udah selesai gitu. Jadi buat yang naik ojek online gitu ya, bisa pake ini pas lagi di ojek gitu menurut aku. Satu lagi ini favorit aku juga. Dari SK. Ini yang Barcelona highlighter. Ini one of the best juga menurut aku. Warnanya cantik banget. Kayak begini. Jadi aku bawa spare dua. Dan yang terakhir, ini aku bawa lipstick aku. Wuuu. Cepuk tangan dong audience-nya. Aduh. Jadi aku bawa lipstick aku yang berkolaborasi sama Jekyll. Aku bawa ini namanya Easygoing Lipstar. Shade aku tuh ada dua. Ada Diana sama Audrey. Tapi aku bawa Diana dua. Karena aku suka banget sama Diana. Dia tuh bener-bener all time favorite aku buat blush dan buat bibir. Jadi ini multifunction product banget. Buat kalian yang belum cobain lipstar aku harus banget cobain. Karena ini limited banget. Dan dia ntar lagi bakalan gak ada lagi. Jadi make sure kalian punya ini. Oke. Nah ya kan produknya udah saya keluarkan gitu ya disini. Berarti sekarang kita mulai makeup kali ya Ibu Imani. Mulai makeup. Oke mantap. Sebenernya ini gue kayaknya salah strategi sih. Ini gue udah mencoba ya. Untuk membawa sesedikit mungkin yang gue bisa bawa. Cuman agak susah gitu. Jadi pernah aku pake Dior dulu. Foundation-nya aku bakalan pake sponge. Karena aku suka banget kalo pake sponge. Bikin keliatan kulitnya airbrush gitu. Nah terus aku sukanya ya. Kalo foundation yang ada pipetnya gini. Gak ketahuan berapa pump pakenya. Gak ada yang judge kita pake berapa pump. Jadi pertama aku bakalan pake di tengah wajah. Dan ini looknya tuh bakalan jadi look yang kayak buat hangout. Buat ke office. Buat yang mau ngedate. Menurut aku look ini bakalan super cocok buat kalian yang suka pergi dari pagi sampe malem. Gak pingin looknya keliatan kayak lebay, tebel. Nah ini looknya kayak gini ya. Oke jadi ini foundation-nya udah lumayan rata. Sebenernya tuh kalo aku ya karena agak lelah kalo misalnya dan berlayer-layer gitu ya setiap hari. Biasanya sih kalo aku sehari-hari tuh foundation aku bener-bener segini aja. Ya gitu. Aku tau masih ada imperfection. But it's okay kalo temen-temen itu setiap harinya. Gak perlu semuanya menutupi imperfection. Karena no one's perfect in this life. Jadi menurut aku pake produk yang sampe harus nutup banget setiap hari. Stres gitu di kaca. Harus banget perfect. Complexion-nya gak usah. Gapapa kok. Yang perhatiin jalan kamu pasti cuman kamu. Ya kan sama kaca kamu. Ya kan. Nah ini produk berarti udah pake satu ya. Dua. Ini kedua nih L'Oreal. Toursnya. Toursnya dua. Gihitungan tadi dulu kan. Aku siok. Semangat gua siok banget. Ini beneran gak sih? Beneran lu udah pake dua dong sama... Beauty Blender. Gak lu ngerjain gua kan. Gua dikerjain, Vick. Serius. Gua dikerjain ya. Serius. Jadi anda sudah menggunakan dua produk. Yang pertama ini. Oke. Yang kedua ini. Jadi anda punya sekitar enam produk lagi yang anda bisa pilih. Oke. Jadi ini ketiga nih kalau gitu. Eh dicunggak. Gak. Gak dicunggak. Gak dihitung cumi. Ini gua taro di sini. Gua dikata cumi. Teman-teman si Madele aku dikata cumi loh. Sudah. 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 Yang lu tempelkan ke muka lo. Oke. Itu di count. Oke. Serem nih. Oke. Saya tinggalkan lagi. Terima kasih. Terima kasih ibu producer. Saya akan mencoba. Sekarang pakai concealer. Pakai concealer-nya. Kalau sehari-hari gitu guys. Aku tuh gak terlalu suka pakai yang terlalu kayak putih banget tuh gak suka. Soalnya menurut aku kalau terlalu kelihatan highlighted banget. Itu jadinya kelihatan kayak kurang natural. Sedangkan yang kita mau achieve di sini adalah look yang fresh. Yang gak kelihatan too much untuk sehari-hari. Soalnya aku juga belajar banget sih. Ternyata makeup yang tipis itu lebih long lasting juga. Karena biasanya kalau foundation-nya udah mulai sheer gitu. Udah mulai hilang-hilang. Dia malah gak kelihatan. Karena warnanya mirip sama kulit kita. Kalau misalnya makeup aku yang pakai tiga foundation dan juga dua bedak itu. Biasanya pas udah copot-copot semua gitu setengah mukanya. Kan jadi kayak waduh takut gitu ya kan. Jadi biasanya aku pakai bedu-bedu setipis itu. Di-dap-dap aja. Sumpah guys. Aku tuh gak tau loh kalau misalnya ini termasuk produknya. Amazing. Nah karena aku udah pakai tiga produk. Kayaknya aku harus menjembatani makeup look ini supaya aku gak gagal. Soalnya aku anak ambisius dan ini tahun 2020 ya baru mulai masih udah gagal. Ini gak boleh gagal. Aku tak mau. Aku jadi mau pakai lipstar aku. Ini untuk di pipi. Karena emang dia tuh 3 in 1 sebenarnya. Bisa dipakai di pipi, bisa dipakai di mata, dan bisa dipakai di bibir tentunya ya kan. Aku pakai yang Diana untuk di pipi aku. Karena ini adalah warna favorit aku. Dan aku tidak pernah menggunakan blush online ataupun cream blush lain selain lipstick aku yang Diana ini. Jadi cara pakenya kalau aku itu adalah kalian pakai di pipi yang banyak aja sambil merem juga boleh. Dia tuh sebenarnya adalah satin lipstick. Jadi dia tuh bener-bener moisturizing banget. Dan kadang-kadang aku suka ini sih dapet DM gitu dari teman-teman yang misalnya banyak jerawat di pipinya. Terus biasanya suka pakai obat jerawat kan di pipi. Nah itu tuh membuat biasanya bagian pipinya kering. Nah kalau misalnya pakai si lipstar ini, jadi dia nggak terlalu kering karena dia moisturizing banget di pipi. Tapi yang pasti lipstar aku ini udah halal juga, aman buat ibu yang sedang hamil. Karena teman aku Alma waktu itu lagi hamil dan dia pakai lipstar aku gitu. Dan approve bagi dia udah aman bagi ibu hamil gitu. Tuh kan, lihat deh. Cantik banget nggak sih? Ibu produser. Cantik nggak ibu produser? Cantik kan? Cantik warnanya ya kan? Nah pakenya tuh sebenarnya gampang banget di dap-dap gitu. Dan menurut aku ya, lipstar ini tuh playtime-nya banyak. Banyak biasanya beberapa cream blush itu yang udah kalau ditempel, itu jadi susah digeser gitu kan ya. Kalau ini tuh nggak, kalian bisa geser ini. Dan waktu buat ngeblend-nya tuh banyak. Ini handy banget, apalagi ukurannya kecil. Jadi buat teman-teman bisa pakai ini untuk sehari-hari. Ini Diana by the way inspired by Lady Diana karena aku suka banget sama dia. Dia suka pakai kayak warna yang pinkish-pinkish tone gitu, cantik. Jadi para princess jangan lupa ya, beli lipstar aku. Nah ini lipstar aku juga masuk ke semua skin tone. Teman aku yang pakai ini tuh dari yang kulitnya fair kayak aku. Agak kekuningan sampai sawo mateng pakai ini cocok. Minyo tuh pakai Diana juga cocok banget, padahal dia kulitnya tan kan. Jadi aku suka banget dan ini di pipi juga cantik banget warnanya. Harganya ya guys, tau nggak berapa? Cuman Rp89.000 aja bisa buat di pipi, di mata, dan juga di bibir. Ada di e-commerce-e-commerce. Kalian bisa kunjungi Instagram aku, at Ludovica Jessica, atau di Jekyll. Oke? Sebenernya aku lagi mikir, aku tuh mau pakai powder apa nggak ya? Sebenernya tuh kalau kayak gini, si concealer dan foundationnya itu tuh udah self-set sendiri sih. Jadi biasanya nggak usah pakai powder. Tapi biasanya karena aku agak berkerut ya di bagian mata tuh, jadi mesti pakai powder gitu. Mungkin aku skip dulu kali ya powdernya. Aku harus pakai alis dulu supaya aku nggak terlalu jempol. Ya udah, karena aku ternyata salah strategi, hari ini aku mau pakai pensil alis dari Benefit. Ini yang Precisely My Brow Pencil. Aku pakai yang shade-nya nomor 4. Ini tuh bagus denget guys. Aku tuh suka banget pakai ini, karena dia tipe pensil tuh namanya micro pencil. Jadi buat alis yang lebih kecil dari kelingking, yaitu seperti alis saya ini. Tuh kan, kelingking saya lebih besar. Itu aman banget. Dan kalau aku pakai alis, mulai dari bawah, aku frame dulu. Tau nggak kenapa kalau cewek lagi pakai alis serius? Nggak nafas soalnya. Yakin? Coba komen di bawah. Ada nggak pakai alis nafas? Pasti nggak ada. Iya kan? Nah abis itu bikin atasnya. Kalau udah, baru kita isi tengahnya. Oke, sekarang aku udah pakai alis nih guys. Iya kan? Berarti udah 1, 2, 3, 4, 5. Sumpah, gue bingung banget. Jujur, gue agak bingung. Gimana ya guys? Soalnya bulu mata aku tuh tipe yang agak males gitu ya. Dia mesti kayak di... Nah gitu. Tapi aku juga butuh di contour. Aku butuh highlighter. Sumpah, gue bingung banget loh ini. Gue bener nih, gue keluz banget loh. Sumpah, temen-temen bisa kasih jawaban nggak sih? Gimana ya? Oke, jadi aku udah memutuskan. Aku bakalan pakai mascara. Karena kalau nggak ada mascara tuh kelihatannya loyok. Kelihatannya tuh ngantuk. Dan jadinya nggak fresh gitu. Tapi menurut aku dengan kekuatan kulit kombinasi aku, lama-lama aku bakalan glowing. Jadi kayaknya nggak pakai highlighter tuh nggak apa-apa. Iya kan? Jadi aku bakalan pakai mascara. Nah ini trik nih guys. Banyak kan kalau misalnya lagi jepit bulu mata tuh sebelah dan sebelah dulu. Nah kalau aku, karena bulu mata aku tuh pemalas, jadi sebelah dulu, langsung pakai mascara. Supaya dia bener-bener kayak, baru kayak gini. Gitu. Nggak aku nyek gitu. Langsung udah ayo ditahan pakai mascara. Begitu. Jadi langsung sebelah-sebelah dikerjain gitu ya. Ini aku pakai mascara dari Maybelline yang Total Temptation. Ini the best banget sih menurut aku. Aku udah abis ini kayak berbotol-botol-botol-botol-botol-botol-botol banget. Brush-nya tuh menurut aku cukup ya. Besarnya pas gitu. Soalnya beberapa mascara tuh biasanya brush-nya tuh suka terlalu besar, terlalu kecil. Kalau yang ini menurut aku udah pas banget dipakai. Dan kalau misalnya aku pakai mascara itu biasanya sih lumayan ya. Kayak satu setengah jam lah gitu. Supaya dia terbangun dari tidurnya. Jadi tungguin aja. Di roll aja terus ya teman-teman di sini. Oke. Sekarang udah pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produk. Ini kayaknya sih aku bisa nggak pakai powder. Aku yakin karena L'Oreal Invaluable Full Wear tuh cukup. Nggak creasing ya di aku. Jadi kayaknya aku masih bisa pakai. Tunggu kalau gitu gue pakai lipstick dulu. Ya kan? Karena Jekyll ini aku udah pakai tadi loh yang warna Diana ya. Bukan yang Audrey. Aku pakai dulu di bibir. Lihat deh guys. Ini tuh sesmooth apa. Aku cinta banget sih sama lipstar aku yang ini. Biasanya tuh kalau aku pakai lipstar. Itu bener-bener kayak sambil meren. Sambil kayak berkali-kali. Dia nggak bakalan keki di bibir. Super cantik. Terus langsung di-dap-dap gitu. Dia tuh kayak bikin kelihatan looknya tuh jadi kayak pastel gitu. Cantik banget menurut aku. Kadang tuh bosen nggak sih sama lipstick yang udah selalu peachy-peachy ombre gitu kan. Nah makanya aku tuh bikin kayak warna tuh yang menurut aku ini cocok untuk yang nggak terlalu suka warna orange. Karena ternyata banyak banget temen-temen tuh yang kayak aduh sekarang lipstick nude semuanya orange. Ini lipstick nude-nya agak pinkish gitu ya. Jadi udah pakai berapa banyak nih? Gue udah stress banget nih sejujurnya ya. Kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi ya terakhir. Mendingan hinay atau mendingan kontur? Kalau ini... Gila loh jadinya. Pernyata lo mau kontur pakai tangan. Nggak mungkin nih dong. Untuk pakai tangan tuh nggak mungkin. Untung aku membawa stok. Ya kan kalau ini mesti pakai brush. Jadi aku mau pakai ini. Matte for Makeup Dot Dot Glow Liquid Highlighter namanya. Tapi nggak tahu namanya... Maksudnya shadenya tuh apa. Karena dia tuh warnanya ada tiga. Tapi punya aku tuh yang warnanya kayak gini. Agak kayak rosy pink gitu. Nah aku suka banget pakai highlighter yang kayak gini untuk sehari-hari. Karena dia nyambung sama blush biasanya. Bikin kelihatan tuh jadinya nggak terlalu highlighter banget gitu. Tapi bikinnya kelihatannya lebih dewy gitu looknya. Jadi kita coba aja nih ya. Biasanya sih aku pakai brush juga. Tapi kan karena hari ini aku disiksa ya. Untuk mengurangi ekstra aku. Jadi aku mencoba tepai tangan. Jadi cara pakainya tuh kalau aku di Dot 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 aja. Habis itu di blend. Pakai tangan. Dap-dap. Biasanya kalau sehari-hari aku sampai ke pipi. Jadi agak sampai ke tengah gitu. Soalnya aku tuh pingin kayak glow-nya tuh bukan cuma di cheekbones. Tapi emang glowing from within gitu ya. 2020 kita harus glowing from within. Mau cheat pakai makeup juga boleh ya. Tenang aja. Yang penting kita glow. Nah ini pakai lagi di pipi. Dia tuh apa ya. Enak banget sih. Glides very smoothly. Terus dia gitu nggak ngegeser foundation. Nggak ngegeser concealer. Sumpah kayaknya aku sangat strategis. Seharusnya aku nggak sokai foundation kali ya. Terus biasanya aku bakalan taruh di tangan kayak gini. Terus aku ambil sedikit di dab-dab. Buat di bagian dagu. Terus di bagian jidat. Tengah gitu. Sama sedikit di bagian hidung. Plus biasanya sedikit di area mata gitu di atas sini. Di bagian sini tengah. Supaya kelihatan eyelidnya tuh lebih broad gitu. Lebih besar. Coba ya. Kita recap lagi ya. Ini udah berapa. Pertama pakai foundation. Satu. Dengan toolsnya. Dua. Concealer. Tiga. Empat pensil alis. Lima dan enam. Mascara. Tujuh. Liquid highlighter. Dan delapan. Jekyll. Easygoing lipstick aku. Buat di bibir sama di bibir. Delapan. Berarti challenge succeeded. Yeay. Yeay. By the way. Sebelum penutupan nih. Aku mau kasih lihat ke kalian. Lifestar aku boleh ya sekali. Aku mau kasih lihat. Soalnya sebenarnya. Ini ada dua warna. Yaitu Diana sama Audrey. Aku pengen kasih lihat ke kalian. Warnanya. Supaya kalian bisa. Melihat secara jelas. Yang ini tuh Diana. Warnanya menurut aku cantik banget. Biarpun ini kayak pink. Baby pink nude gitu. Tapi sebenarnya. Kalau kalian lihat di pinggirnya. Kalian bisa lihat. Ada sedikit undertone. Peachy nya gitu. Jadi menurut aku. Ini gak kayak. Baby pink. Yang terlalu cool undertone. Tapi dia. Netral gitu. Jadi buat temen-temen. Yang. Pengen punya. Pink nude lipstick. Jangan takut. Buat pake Diana. Nah yang kedua. Ini yang Audrey. Aku bakalan swatch lagi. Dia tuh warnanya. Muted Brick Red. Menurut aku. Nah tapi. Kalau nude itu. Emang sih. Aku tau. Di bibir orang tuh beda-beda. Pasti kalau di bibir kak Imani. Juga beda sih. Tapi ini. Audrey. Dia tuh. Muted Brick Red. Dan menurut aku. Ini cantik banget. Buat yang kulitnya medium. To dark skin tone. Karena ini masuk banget. Dan ini juga bisa dipake di DP. Bakalan super cantik banget. Menurut aku. Dan. Kalau kalian mau purchase ini. Mereka bisa dipurchase satu-satu. Atau kalian bisa beli secara bundle. Ada di e-commerce. Mana aja. Kalian tinggal cari. Jackal. Nah. Terus keunggulannya adalah. Kalian bisa mix warna ini. Di tengah. Tuh. Ini cantik banget loh. Yang di tengah ini warnanya. Jadi ini. Diana. Audrey. Sama di mix. Jadi buat temen-temen. Yang pingin lipstick aku. Buruan banget. Karena aku gak bohong. Ini bentar lagi. Udah gak bakal ada lagi. Karena ini limited stock. Dan tinggal dikit banget. Jadi buat temen-temen yang mau purchase. Langsung aja. Nanti dikasih linknya di bawah. Oke. So. That's all for today's video. Ini semua hero produk aku. Dan. Jangan lupa untuk cek YouTube channel aku. Dan Instagram aku. Dua-duanya. At Ludovica Jessica. Dan aku juga ada Twitter. At Ludovica Jessica juga. Karena disitu aku biasanya bercuit-cuit ya. Mengenai apapun perasaan aku hari itu. Kalau di Instagram dan YouTube. Banyak banget tutorial makeup. Tips and trick. Dan juga. Biasanya tuh pada penasaran skincare rutin. Jadi nanti kalian bisa cek di YouTube aku. Nah. Terus aku denger bisikan nih. Dari Kak Imani. Katanya banyak banget yang nanya. Skincare rutin aku. Dan. Kebetulan banget tuh. Bentar lagi bakalan tayang. Jadi make sure. Kalian udah subscribe ke YouTube channel aku. Dan nyalain loncengnya. Supaya nanti kalau misalnya aku udah upload. Kalian bisa nonton. Dan mengetahui skincare rutin aku. Jadi buat temen-temen. Gimana tanggapannya mengenai makeup aku. Hari ini. Kalian bisa komen di bawah. Request-request juga boleh. Karena kayaknya bakalan sering bikin YouTube sama kayak mana juga. Iya. Karena kita sahabat banget gitu loh. Berdua. Ikrim banget gitu. Jadi jangan lupa buat komen. And like dan subscribe ke YouTube channel Female Daily Network. So I'll see you guys soon. Bye-bye.